Pores Metro Jakarta Selatan terus melakukan penyelidikan terkait peristiwa jatuhnya besi hollow dari proyek pembangunan Rusunawa Pasar Rumput yang menewaskan satu orang warga. Lima orang saksi telah diperiksa dan barang bukti besi hollow telah diamankan di Pores Jakarta Selatan. Tim penyelidik Pores Metro Jakarta Selatan akan melakukan olah TKP di lokasi jatuhnya besi hollow dari Rusunawa Pasar Rumput yang menewaskan pengunjung pasar ketika hendak berbelanja. Lima orang saksi dari mandor proyek dan pekerja telah dimintai keterangan kemas keluarga yang berada di lokasi kejadian. Meski pihak waskita telah mengakui adanya unsur kelelayan, namun penyelidik Pores Metro Jakarta Selatan belum menetapkan tersangka dalam peristiwa yang menewaskan satu orang warga. Ini kami mendapat laporan pada hari Minggu pukul setengah 10 pagi 9.30. Ada kejadian korban meninggal dunia di lingkar pasar, menggarai. Jadi meskipun korban atas inisialnya PM, umur 54 tahun, pada yang disambungkan korban pada saat belanja di pasar luar, pada jalan-jalan jalan dengan pasar. Itu diruga kejatuhan besi, besi hollow, pulang lebih 3 meter. Kemudian setelah kejatuhan tersebut, korban dibawa ke rumah sakit RSM. Tetapi pada saat rumah sakit RSM, korban meninggal dunia. Dari kejadian tersebut, Polsek Setia Budi yang pertama kali terdekat melaksanakan oleh PKP. Kemudian oleh Polsek Setia Budi, telidasan akan polis lain terhadap PKP tersebut. Kemudian dilaksanakan pemeriksaan persediaan terhadap lima.